Hai Hello everybody and welcome di episode ini gua akan menjelaskan gimana sih caranya untuk install Daniel 2 cek bisa Oke di beberapa komenan gua lihat ada beberapa yang nggak ngerti gimana caranya install Daniel 2 Oke kita langsung aja buka websitenya Daniel 2 kita sudah kom maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini dan memang kalau dilihat dari tampilan websitenya emang agak kita bingungin ya karena disini namanya turbokat yang ini mau dipakai emang ini ya turbokat tapi ketika kita klik free download ini dia akan masuk ke halaman download ini Oke dan website dari Daniel dua nih emang agak lambat jadi tidak terlalu responsif ya dan yang paling atas ini senji player gitu loh kita pilih yang ini ya turbokat power by dan dua ada sisi plugin for Windows kemudian kita klik download maka disini kita akan masukin kita punya identitas nah ini seperti kita membeli produk pada umumnya kita masukin aja apa dan email company riset downloadnya disini gua masukin just curious penyobain aja penasaran oke kemudian kalau misalkan kalian pengen ada update dari del2 dikasih taku email ini tinggal dicetang ngajak menambah submit nanti lisensinya itu akan dikirim ke email kalian Oke setelah kalian install maka kalian akan mendapatkan signji license manager ya ini seperti install isotopsi sebenarnya kalau misalkan kalian produksi musik nah kemudian di license manajer ini kalian masukin aja serial number yang sudah dikirimkan ke email kalian ya kayak gitu aja simple setelah kalian masukin serial number nya kalian tinggal setting aja ya buka turbokat ini jepi asian ini pasti jentang kemudian avisi atau hfc import ini centang kalau misalkan kalian ingin masukin logger juga ini tinggal dicetang aja ya biar kalian bisa ngeliat blognya tapi karena yang gua butuh cuma dua ini maka gua centang dua ini dan pastikan konfigurasi kalian support ya jadi misalkan ternyata di tempat kalian obang ini kok nggak bisa dicentang ya Nah itu bisa jadi konfigurasi kalian nggak support misalkan kalian menggunakan Nvidia tapi drivernya belum di update udah dari tahun-tahun lalu gitu ya itu mungkin harus gede update dan tentu saja karena ini video editing ya gua sangat menyarankan kalian menggunakan Nvidia karena desain energy juga menggunakan nfang yaitu adalah nvidia encoder untuk mempercepat kita punya render dan encoding Oke sekarang kita masuk ke Adobe Premiere ya misalkan gue pengen export ini 4k s-log ya di bagian format ini kalian tinggal pilih aja yang kalian ingin gunakan di sini ada sayang jdl2 juga H264 HEVC atau H265 tapi H266 belum ya karena mungkin akan dirilisnya mulai tahun 2021 Oke di sini ada sayang jdl2 yang paling atas ini yang ini fungsinya untuk mengekspor ke MXF kalau misalkan kalian membutuhkan MXF contohnya MXF disini juga berfungsi kalau misalkan kita ingin buat dia untuk delivery ke bioskop kemudian di sini ada H264 untuk sehari-hari dan di sini gua juga bikin bikin preset ini Sainz YouTube HD karena gua menggunakan 60fps saat ini jadi settingan gue seperti ini framerate 5194 kemudian bitratenya 12 MB Oke ini berpiksel dan kayak gini aja gampang ya simple dan sebenarnya dan kalau misalkan kalian mungkin lebih prefer menggunakan H265 ini juga bisa digunakan ya dan H265 masih menggunakan MP4 bukan m4v yang seperti bawahnya Adobe Premiere jadi mungkin akan lebih suka menggunakan yang Sainz ketimbang native-nya Adobe Premiere ya mungkin sebagian orang ya mungkin sebagian orang dan mungkin gua juga salah satunya betul saja ketika kita ingin mengekspor untuk format MXF ya maka kita akan diberikan juga kontrol yang lebih banyak kalau misalkan kita ingin ekspor untuk MSF di Resolve juga sebenarnya sudah ada sih untuk MSFnya ya ini misalkan kita menggunakan ini kemudian kita bisa pilih bit-depthnya ini kan rekamnya 8bit ya jadi enggak mungkin kita pakai 10bit karena percuma memperbesar bit dihasil render kalau misalkan kamera kita 8bit enggak ngaruh coi enggak ngaruh ya tidak semerta-merta gambarnya lebih jadi lebih bagus ya kemudian chroma subsampling 422 ini settingan standar banget ya 10bit 422 mantap jiwa nah disini nanti kalian tinggal pilih ratenya ya misalkan kalian ingin menggunakan constant bitrate CBR atau bikin ingin menggunakan constant quantizer ya constant quality CQ Oke seperti di folder ini juga kalian bisa centang dan disini kita bisa setting ya encodernya misalkan dynamic range-nya kita menggunakan BT 709 nanti 709 ini juga untuk standar SMPT untuk bioskop juga bisa tentu saja ya kita menggunakan 709 kemudian encoder type-nya kita bisa pilih GPU kalau misalkan ingin lebih cepat dan karena juga disini gua menggunakan Nvidia Oke sekian dulu in-depth pembahasan Canggi dari dua kali ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi tentu saja kalian bisa komentar di bawah see you next time semoga bermanfaat dan terus berkaryanya hai hai